Pelaksanaan pemilihan kepala kampung serentak gelombang kedua di Kecamatan Segah, terdapat tiga kampung yang melaksanakan pemilihan. Ketiga kampung tersebut diantaranya Kampung Gunung Sari, Kampung Harapan Jaya, dan Kampung Tebian Buah. Untuk Kampung Gunung Sari melaksanakan pemilihan sebanyak 7 TPS, Kampung Harapan Jaya 1 TPS, dan Tebian Buah 1 TPS. Pematauan jalannya pemilihan tidak lepas dari pihak keamanan, diantaranya jajaran koramil Kecamatan Segah yang dipimpin oleh Kapten Infantri Aswan. Perinjauan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan situasi dan pengamanan dalam pemungutan suara, yang ingin mengharapkan dalam pemilihan ini bisa berlangsung aman dan lancar. Dikatakan dan ramil Kecamatan Segah, Kapten Infantri Aswan mengatakan, untuk pemilihan kepala kampung dimulai dari putaran pertama telah dilakukan pengamanan. Sampai di putaran kedua ini, setiap TPS telah ditempatkan personil dari koramil. Pematauan jajaran koramil untuk mengetahui perkembangan situasi di lapangan, guna mengharapkan pemilihan kepala kampung serentak ini dapat berjalan aman dan kondusif. Untuk pemilihan kepala kampung, jadi mulai dari putaran pertama, karena kita disini ada putaran pertama kita buat ada dua kampung, yaitu Kampung Harapan Jaya dan Kampung Gunung Sari, sudah dilakukan untuk pengamanan setiap TPS, kita isi itu pengamanan dari koramil, dan untuk pengamanan termasuk untuk putaran yang kedua atau pelaksanaan serentak ini, kita laksanakan. Jadi kita selalu memantau perkembangan situasi yang ada, karena harapan kita adalah supaya kegiatan pemilihan kepala kampung serentak ini berjalan dengan aman dan lancar, jadi semua anggota saya, saya siagakan. 24 jam kita siagakan, kemudian juga kita memantau mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan sampai hari ini. Hari ini adalah hari penghitungan, jadi kita memantau sampai dengan selesai. Untuk secara umum, kita pastikan bisa aman, karena juga kita bekerja sama dengan Polsek, jadi setiap TPS kita isi ada anggota koramil, ada anggota polsek, jadi kita bekerja sama untuk mengamankan kegiatan pemilihan kepala kampung ini supaya berjalan dengan aman dan lancar. Selain pemantauan di pemilihan kepala kampung serentak, jajaran koramil juga giat melakukan patroli di kampung-kampung. Hal ini dilakukan guna menjaga pengamanan dan gangguan kamtip mas di Kecamatan Segah. Selain itu juga sebagai bentuk kegiatan koramil Kecamatan Segah untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertipan di Kecamatan Segah. Tim Liputan Brofisen TV melaporkan.